Al-Fatihah Al-Fatihah Dia hanya tujuannya itu Mau mengajak orang untuk lebih rajin ibadah Tapi caranya salah Caranya dia salah Maka akhirnya jadi masalah semua Jadi panjang lebar masalahnya Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain Orang mu'min diciptakan dalam segala tabiat Kecuali tabiat khianat dan berdusta Kalau dia mu'min dia pasti jauh dari dua sifat ini Dia tidak akan berkhianat Dia tidak akan dusta Kemudian hadis yang terada dalam bab ini adalah Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku Sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta Ragu nih Bener atau enggak ya Tapi dia lebih cenderung mungkin jangan sampai dusta Maka dia juga termasuk satu pendusta Karena meriwayatkannya Ini tidak boleh Kalau ragu gak boleh Pastikan memang hadisnya sudah benar Baru kita sampaikan Kalau enggak ya enggak Makanya yang tidak ada salahnya kita bertanya pada Ustaz yang menyampaikan Benar enggak hadisnya? Sohi enggak Ustaz? Mungkin rujukannya di mana gitu Yang paling tidak kita bisa Mengambil itu gitu Baik ini dusta atas nama Nabi SAW Termasuk juga ada ini ya Tidak boleh sumpah atas nama Nabi ya Jadi misalnya mengatakan Demi Rasulullah Ada orang biasa begitu kan Demi Allah, demi Rasulullah Gak boleh Kita cuma boleh bersumpah atas nama Allah Atas nama Nabi gak boleh Apalagi nama yang orang-orang lain Nabi aja gak boleh Apalagi orang-orang lain Maka itu termasuk Sumpah selain daripada Allah SWT Itu perbuatan syirik Gak boleh Misalnya mengatakan Demi Rasulullah gak boleh Walaupun itu benar Walaupun benar Jadi patokannya bukan benarnya Tapi Sumpahnya gak boleh Oh demi Allah lain Itu memang boleh Sumpah atas nama Nabi Demi Allah boleh Tidak masalah Tapi Orang mu'min Dianjurkan Tidak menjual Sumpahnya Karena orang mu'min itu Tidak akan Menggunakan Sumpah Kecuali darurat Jadi kita Membiasakan Kita membiasakan diri Itu tidak bersumpah Bicara padanya Jujur Dalam bapak-bapak sahabat Dia katakan Fisarohatin roha Di setiap keterbukaan Ada Ketenangan jiwa Ngomong apa adanya Dan kata Nabi SAW Selalulah Lazimilah Selalu jadikan sahabatmu Kejujuran Dan keterusterangan Walaupun Di depan matamu Kehancuran Lazimilah Lazimi itu artinya Jadikan Kebiasaan Jadikanlah kebiasaanmu Kejujuran Dan keterusterangan Karena Walaupun Di depan matamu Kehancuran Jadi gini Kalau kita terus serang nih Apa saya ditanya Kalau kita terus serang Pada saat itu Kan Walaupun pahit Selesaikan pada saat itu Tapi kalau kita tutupin Tidak selesai Terus Jadi masalah Selama kita hidup Jadi masalah terus Dan Walaupun Kehancuran Di depan matamu Kehancuran Kegagalan Kenapa? Ulang Maksudnya apa yang diulangin? Tadi Baik Jadikanlah kebiasaanmu Jadikanlah kebiasaanmu Kejujuran Dan keterusterangan Walaupun Di depan matamu Kehancuran Atau Kegagalan Dan jahuilah Bohong Sambungannya ya Dan jahuilah Bohong Walaupun Di depan matamu Keberhasilan Misal kita bohong nih Oh saya pasti Berhasil tutup Enggak Pastinya hari itu Kita tertutup Besok menjadi masalah baru Karena bohong Mengundang adiknya Pasti harus bohong lagi Bohong lagi Bohong lagi Bohong lagi Coba kalau terus terang Pada saat itu Selesai udah Gak ada masalah Saya salah nih Ya sudah saya salah Saya minta maaf Itu lebih baik daripada Kita tumpukin Hal yang sederhana misalnya Saya pegang HP nih Kalau teman saya juga pegang Saya belum tau Tau dia bilang Ini saya mau ajarin Enggak-enggak Saya sudah tau kok Padahal kita gak tau Kalau kita hilang Oh iya-iya Saya gak tau nih Belajar Kan memang pada saat itu Kita misal Anggaplah malu atau apa Tapi pada saat itu Kita jadi tau langsung kan Udah gak jadi PR terus Tapi kalau kita Dengan sombongnya Enggak-enggak Saya tau Hanya gak tau terus Sampai kapan Batas waktunya